Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Bersama Miss Nida, hari ini kita belajar bahasa Inggris You need to Colors Anak-anak dibuka ya buku LKS-nya Page 13, halaman 13 Hari ini kita akan mempelajari materi pada unit 2 tentang colors atau warna Nah sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari materi ini di kelas 1 Sekarang kita akan mempelajarinya lagi ya Perhatikan ucapan Miss lalu kalian bisa mempraktikannya di rumah Kinds of color Macam-macam warna Number 1 Red, merah Number 2 Blue, biru Number 3 Yellow, kuning Number 4 Green, hijau Number 5 Black, hitam Number 6 Purple, ungu Number 7 Pink, merah muda Number 8 Grey, abu-abu Number 9 White, putih Number 10 Brown, coklat Miss yakin kalian pasti sudah bisa dan jago menyebutkan nama-nama warna dalam bahasa Inggris Nah tetapi bukan hanya bisa menyebutkan saja Kalian juga harus tahu penulisannya dalam bahasa Inggris dan bisa menulisnya dengan benar Sekarang buka ya bukunya page 14 Halaman 14 Tugas hari ini yaitu kita mengerjakan LKS Dimulai dari text for Text for Make a dialogue like the example Buatlah dialog seperti contoh Example Contoh Nah di buku kalian sudah ada contoh Contohnya ada gambar sepatu Lalu ada tulisan coklat Berarti sepatunya berwarna coklat Tugas kalian membuat dialog dalam bahasa Inggris Contohnya seperti ada dialog A dan B Dialog A kalian harus menulis What is the color of the sauce? Sauce itu bahasa Inggris dari sepatu Sesuai dengan contoh gambarnya Nah dialog B kalian tulis bahasa Inggris dari warnanya It is brown Sekarang kalian kerjakan ya Number one until number six Sebelumnya kalian harus tahu bahasa Inggris dari gambar-gambarnya Kalian bisa mencarinya lewat kamus Tugas selanjutnya Text five Halaman lima belas Dibuka sama-sama ya bukel KSnya Text five Read the text Dengarkan dan perhatikan penjelasannya ya This is my brother Dia adalah saudara laki-laki saya He wants to go to a party Dia ingin pergi ke pesta He wears a red t-shirt Dia menggunakan kaos merah He wears black trouser Dia menggunakan calana panjang hitam His shoes are blue And his hat is yellow Sepatunya berwarna biru Dan topinya berwarna kuning Now he is ready for the party Sekarang dia sudah siap untuk berpesta Untuk tugasnya kalian kerjakan Text six Halaman enam belas Text six Answer the question below based on the text above Jawablah pertanyaan-pertanyaan Di bawah ini berdasarkan Conteks di atas Number one Who is the boy in the picture? Siapa anak laki-laki di dalam gambar? Number two Where does the boy want to go? Kemana anak laki-laki tersebut ingin pergi? Number three What color is his trousers? Warna apa calana panjangnya? Number four What does he wear on his head? Apa yang dia pakai di atas kepalanya? Number five What does he wear on his feet? Apa yang dia pakai pada kakinya? Number six Does he wear a shirt? Apakah dia mengenakan kemeja? Kalau iya Kalian jawab Yes He does Kalau jawabannya tidak Kalian jawab No He does not Number seven What does he wear on his upper body? And what color is it? Apa saja yang dia kenakan? Di seluruh tubuhnya Dan Warna apa saja kah itu? Disebutkan ya warnanya Selamat mengerjakan Good luck Tugas yang terakhir yaitu Text seven Page Sixteen Halaman Enam belas Text seven Color the picture Based on the information From text five Warnailah gambar Berdasarkan informasi Pada text five Nah Kalian boleh Mewarnainya Menggunakan crayon Atau pensil warna Selamat mengerjakan Good luck Nah anak-anak Itu dia Tugas kalian hari ini ya Selamat mengerjakan Tugasmu Tetap semangat Good luck See you soon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selamat mengerjakan Selamat mengerjakan